Halo Halo kembali lagi bersama saya kali ini saya ada bilah baru yaitu Opinel Sofil Sofil ya kayaknya ya ini yang nomor 6 disini tertulis juga N6 made in France ini yang saya ambil ini ukuran 6 ya seperti ini bentuknya untuk membukanya kita tinggal putar kuncinya dan tinggal tarik ini dia Opinel inox dengan lambangnya ini Opinel ukuran 6 ukuran 6 bukan ukuran 6 ya tapi nomor 6 untuk ukurannya sendiri ini sekitar 7 inci yang saya baca ini terbuat dari baja tahan karat modifikasi dari Senvic 12C27 apa maksudnya saya cari di Google juga untuk Senvic 12C27 itu artinya penggolongan bilah tahan karat yang mempunyai krum sekitar 10,5% ya jadi lumayan tahan karat bukan anti karat dengan kekerasan yang bagus karena karbonnya sekitar 0,40% ini juga bagus untuk survival dan juga untuk bahan-bahan seperti ini biasa dipakai untuk pisau-pisau militer atau pisau-pisau outdoor ya ini juga bentuknya terinspirasi dari pedang turki kalau nggak salah yang saya ingat yang namanya tagan-tagan gitu apa ya saya maaf saya lupa ya tagan bener ini bahan kayunya juga sangat ringan ini katanya diproduksi khusus dari Perancis juga ini biasa dipakai sama semua produk Opinel dari warna kuning sampai warna merah muda lihat lihat ini bajanya lebih ringan dari apa setiap garpu yang saya kemarin posting juga lebih rapi juga bilahnya lebih tipis untuk pengunciannya saya lihat ini lebih sederhana daripada merek-merek saya yang kemarin yang cenderung lebih mirip dengan old bear juga ada videonya kemarin cuma lebih tipis saja ya untuk pengunciannya pun lebih unik sama kayak old bear seperti ini ketika kita tutup red dan tinggal putar bagian kuncinya seperti ini kita tinggal putar saja dan terkunci dan terkunci tidak bisa dibuka karena bilanya terkunci untuk membukanya sederhana saja tinggal putar lagi maka kunci terbuka dan kita tinggal buka saja ya seperti ini untuk digenggam enak ya karena titik beratnya ada dibilang sedangkan untuk handle nya sendiri sangat ringan untuk pukulannya pun lebih nyaman karena beratnya ter apa terpusat di bilanya untuk bilanya sendiri sangat tajam ini belum pernah saya asap lihat ujungnya pun rapi dengan pola garis-garis dengan pola garis-garis ya khas pisau-pisau luar lah ya untuk cek ketajaman nya bisa saya lihat saya praktekan bentar ini sama sekali belum pernah saya asap ini sama sekali belum pernah saya asap ini sama sekali belum pernah saya asap ya belum begitu tajam ya belum begitu tajam tuh bil lumayan lah lihat oh iya ini kapasnya agak basah jadi emang sulit di belak lihat kalau mau lebih tajam bisa di asap sendiri ya cuma hati-hati karena kalau salah bisa rusak bilanya oke demikian sedikit kekenalan dari pisau openel inox made in Perancis kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom deskripsi jangan lupa komen subscribe like tunggu video selanjutnya ya untuk video-video mungkin agak lama karena barang-barang yang saya upload kalau yang seperti ini memang agak sulit ya ini saya beli pakai uang sendiri sebagai koleksi terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati